halo halo guys welcome back to my channel Oke di video kali ini kita bakal bermain yuki tiga lagi guys dan untuk kombonya kita bakal hyperin martis ya guys ya Oke pertama-tama kita ambil karinanya dulu ya biar enak nanti kedepannya Nah untuk hyperin martis ini kita tunggu dulu sampai martisnya bintang tiga guys untuk sementara kita hyperin di karinanya aja dulu biar enggak terlalu banyak lossnya guys dan untuk kombonya kita bakal ambil 6 astro 3wm sisanya menyesuaikan aja ya yang terpenting itu tumbalnya harus Brody guys Oke dan untuk itemnya kita ambil aigis aja kali ya ada co boleh kita pasang dulu dan martisnya masih belum dapet jadi kita sabar dulu aja ya gini nih kalau kita mau hyperin martis suka enggak pernah dapet gitu martisnya bagian kita enggak mau hyperin martis ya hatisnya dapet mulu gitu guys sampai-sampai cepet gitu ke bintang tiga Emang ya kalau kita mau jadi naik per enggak usah dicari biar dia datang sendiri gitu guys hehehe ke lawan atur mungkin kita bakal kalah tapi enggak papa untuk awal gini kita kalah juga enggak papa guys biar nanti kita dapat itemnya duluan ya di petbok nanti nah dapat martis ada in juga kita boleh ganti cowoknya samain nanti gua bakal jual satu kemungkinan gua bakal jual si e-retail guys biar nanti income lagi ya 10 Oke kita lihat lawan apalagi guys lawan waduh lawannya sih udah ngegas ngegas ya ini mau main apa nih dia mau main epa3 wesler kah pada ngegas lawannya guys asal jangan atur aja lah ya kalau natur kemungkinan besar gua enggak bakal bisa hyperin si martis karena martis enggak bakal bisa kalau lawan atur yes martis itu udah kayak Natalia lah kalau dia ngebunuh satu ultinya ngeriset lagi kan Nah kalau lawan atur kan nggak bisa jadi semoga aja dia enggak main atur guys deh ya kita isinya kalah lagi kalah lima sih enggak papa ya it's Oke yang penting kalahnya aja gede-gede aja ya lah malah seri kocak bedah kita up level aja ini udah dapet Karina lagi nih martis juga udah dapet ya kita pasang dua Karina aja kali guys gini ya Oke sabar dulu itu gesya kalau kita lagi enggak mau hyperin Karina dapat Karina loh di slot 4 ini tinggal satu lagi Karina bintang 2 tapi enggak papa guys kita Karina bintang 2 buat ini ya hyper di awal sebelum artisnya bintang yang tiga kita hyperinnya di martis dulu ya oke sabar kayaknya di sini kita bakal menang nice banget kena damage 11 jadi kita 83 kemungkinan besar di pet book kita bakal ke tiga dari paling bawah ya semoga ada ada biji Astro aduh enggak ada ya ada biji elementalis kita boleh sih ambil bod jadi enggak dapet guys kita ambil rose gold aja ya oke hcb2 martisnya masih belum dapet lagi guys jadi sabar dulu ya kita nabung aja dulu udah bisa aktifin skillnya mungkin bakal buat tumbalin si health card aja kali ya karena akan bintang 2 jadi damagenya di di Karina yang satu lagi guys harusnya kita enggak usah dulu ngorbanin hero guys karena masih slot 5 ya jadi kekurangan hero musuh 25 hero kita masih empat hero ya tapi ya keuntungannya kita Karina nya ada damage cuma kan masih bintang 1 guys jangan berharap lebih lah ya kalau Karina bintang 1 oke aman bunuh palirnya tersisa lancer doang kita kena demgnya cuma 6 aman sih guys martisnya juga masih belum dapet ya gini guys susah banget ya kalau lagi dicari nggak pernah dapet hero nya gitu coba kita ngeroll siapa tahu dapet kan yin enggak usah deh kayaknya guys iritel belum dapet lagi ya martis ya sabar dulu abis ini kita slot 6 aja deh biar enak gitu numbalin hero nya guys dan juga untuk sinerginya enggak ada yang nabrak tapi ada yang main pakai martis ya paling atas dia udah bintang 2 sisanya enggak ada lagi yang pakai martis aman sih harusnya Oke kita lihat lawan siapa nih lawan combo saber lihat Yes saber bintang 2 Layla bintang 2 Benedetta bintang 2 rollannya bagus-bagus dah gua dari tadi nyari martis aja susah gitu apalagi ini satu lagi Karina nya ya harus dituju sih nyari satu Karina lagi guys kalau masih di lima nggak bakal dapet Karina ini ya yang paling gua benci kalau mainnya ngeroll ngeroll gitu guys makanya gua lebih suka main ters tiga biar nanti kalau udah dapet hero nya ya satu udah nggak usah ngeroll lagi guys kalau udah level 8 tuh enak tinggal nungguin aja kan sampai dapet badang di enam ya harga 4 gol martis masih belum keluar coba bayangin guys kayak sabar nabung dulu biar nanti abis ini 20 gol kita bisa 6 astro kayaknya gua disini mau lebih cepet ke up 7 aja guys kita nyari martisnya di slot 7 aja deh ya kalau enggak dapet pun next game aja kita hiburin di martisnya gitu kan ya gua usahain bakal dapetin martisnya gitu guys ya ada BOD kita ambil BOD nya aja ya buat demiknya bagus untuk Star Core nya kita boleh langsung ambil astro nya aja dulu meskipun astro nya agak kurang bagus ya deh martis dapat bintang 2 boleh ini juga kita giniin dulu guys langsung 6 astro kan tinggal jual aja ini si Jin mungkin up level biar bisa tumbalnya dua biji guys oke nah gini guys aman coba kita gini dulu guys jauh headnya kita keluarin biar nanti kalau ini menang dapet 3 gol nah kita ambil Gordnya ya kan ambil sini kalau menang dapat tiga gol kita ambil Gordnya karena ini lumayan dan susah cari Gord guys kalau cari jauh head kayaknya agak mudah deh biar nanti puter attacknya bisa nyala juga tadi gua salah sih harusnya jangan dulu cepat ketujuh ya harusnya ambil puter attacknya dulu tapi it's oke enggak papa guys kita ambil Gordnya dulu semoga abis ini kita dapat jauh headnya lagi ya biar nanti bisa puter attacknya nyala lah malah dapet Gordnya guys jauh headnya nggak muncul ini 6 gol kita alin aja kali ya semoga aja dapat martis nah dapet satu Oke sabar lagi ya kita udah bisa masukin Gordnya nah kita tumbalin aja ini guys kalau kalian seret gol ya kalau kalian nggak bisa nabung jadinya ngerol pun nggak enak gitu mau nyari duitnya kurang kan ngerol ngerol nggak dapet gitu kan mending kalian nabung dulu gitu sampai 20 gol terus kalian roll sisain 20 gol lagi mending gitu sih guys kalau mau main kalau gini caranya ya agak susah juga makanya gua selalu bilang nabung dulu mending nabung dibandingkan kalian ngerol maksa tapi nggak dapet ujung-ujungnya Oke nggak apa-apa guys ini buat pelajaran gua juga ya habis ini gua mau nabung sampai 20 gol lagi nggak dapet jauh head jadi kita sabar dulu ya nabung lagi guys inget gua mau nabung disini ya ini habis ini kalau menang 10 gol kalau kalah ya 9 gol juga nggak papa lah ya Brody juga masih belum keluar nih agak-agak seret juga Roland gua dari tadi guys martis aja masih belum B3 ya masih butuh lima hero lagi baru dapet martis B3 lawan nature Oke kita hiper Karina artinya aman ya nice kita menang lagi jadi 10 gol bisa nabung lagi ya ya aman bedbok kedua kita bakal dapet apa nih ada apa ya nggak dapet apa sih ada DAS sih guys kalau dapet boleh tapi kemungkinan besar nggak bakal dapet Natalia sebenarnya menggiurkan cuma gua nggak main Natalia guys Oke kita ambilin aja ya khas klaw lumayan juga demegnya ada 100 physical attacknya masih belum dapat lagi jadi kita sabar lagi guys habis ini baru kita boleh ngerol ya karena ini udah 20 gol jadi nabung dulu guys posisi kita masih gini belum dapet Jawhead atau Brody jadi belum bisa nabung dari future attack ya lawannya Mystic Mage be counter kita nih guys Mystic Mage berarti kita butuh Wim Slayer ya buat nge-counter dia 3 Wim Slayer aja cukup guys buat counter Mystic ya nggak usah banyak-banyak yang penting itu ada imunnya aja buat ngehindarin skillnya Kagura nah pas dia mati tuh kan nge-kill skill jadi Nuh untung dilempar ya hehehe kalau nggak dilempar kena itu skill buh sakit gitu guys dilempar lagi ya elah matinya mati konyol cok baru kita ngerol ya cari Martis nah Brody dapet Martis pun dapet Hanjo boleh Oke kita sabar lagi ini udah bisa masukin Brody ya jadi kita udah bisa tumbalnya Brody guys nah ini bakal dapet future attack nya harga 5 gol ya kalau nggak salah dapet Sun jadi kita bisa jual nabung lagi ya aman kalau udah punya future attack tuh rasanya kita ngerol pun aman guys jadi enak gitu kan nah disini ternyata Karina kita ya Karina Archer ya udah bintang dua gua aja dari tadi tadi masih belum dapat Karina guys ternyata disini Karina nya gila ya kita buktikan ya Karina dia sama Karina kita lebih kerasan Karina mana ya jelas lah Karina kita guys karena Karina kita udah tumbalnya Brody ya hampir mati cok tapi tenang kita udah 6 Astro dia masih belum 6 Astro guys aman kita harus pulangin dulu dia sih biar nanti Karinanya teriset ya sebenarnya cuman butuh satu Karina guys biar bisa bintang dua aja wadah Martis nice banget kita roh lagi dapet Martis sama Badang uh nice banget guys ini udah bisa aktifin WM nya dulu ya jadi gua bakal aktifin WM nya dulu biar Star Core nya ke WM guys nah gitu ya kalau memadai nanti kita bisa aktifin 6 WM nya juga guys tapi intinya gua bakal ambil Brody nya aja gitu satu Brody bintang tiga lah ya buat tumbalnya kalau dapet Brody itu juga bintang tiga guys kalau nggak dapet ya udah nggak papa intinya kita harus ada Brody nya aja deh satu bintang dua juga nggak papa guys buat tumbal doang Oke ada DHS sama klon ada Blade Armor boleh kita ambil Blade Armor bagus ini kalau nggak dapet Martis gua bakal ambil klon guys ya jadi sabar dulu Oke ininya kita ambil yang WM aja ya yang fire jelek lagi WM coba yang memulihkan HP ya bagus tuh ada Nata boleh kita masukin Natanya biar agak gedean tumbalnya kan oke Martis dapet cari lagi Martis satu lagi nah dapet B3 Martis guys udah aman ya kita roh lagi cari Karina B2 ya Nah dapet juga Karina ya berarti itemnya kita ambil DHS aja ya guys ya lumayan etek sepirin nanti buat si Martis Oke kita untuk sementara hypernya di Karina dulu sementara dulu guys sebelum WM nya aktif ya kalau udah WM nya aktif baru kita hiperin Martis Oke bentar ya guys ya belum hiper Martis nih Aduh hypernya malah ke Martis Iya ya mati sudah bintang tiga ya gua kasih tiga item di Martis guys sorry sorry jadi astro nya ke Martis bukan ke Karina ya Aduh kesalahan yang sangat patah legisnya bakal kalah gede nih kita ya elah mati lagi 16 Oke lah masih aman lah ya 38 masih bisa dua ronde lagi nahan ya kalau misalkan Martis kita masih kalah coba kita langsung hiperin Martis tapi WM masih belum aktif guys abis ini kita udah bisa aktifin WM nya gua juga bakal upslot ke delapan ya jadi untuk sementara WM yang gak aktif kita lihat aja dia bakal mampu enggak gitu Oke pertama kali kita lawan Tars tiga yang main WM Aduh ini berat nih guys ini harus dibunuh dulu guys ini nanti kalau sunnya udah B3 gimana cara bunuhnya sun pegang immortal tuh kalau udah B3 kayak kita lihat Martis bakal cocok-cocok this cocok-cocok lagi nah belum kuat ya soalnya BOD nya masih belum gua masukin ke Brody guys jadi emang masih belum kuat Oke nice banget cocok lagi cocok lagi ah enggak ada enggak ada ini ya enggak ada lifestyle ya karena WM yang belum aktif guys nah sekarang baru WM nya aktif jadi Martisnya bakal ada lifestyle ya dari WM sama Brody nya ini kita kasih BOD guys biar nanti damagenya masuk ke Martis juga ya aman kita lihat guys apakah kuat atau enggak gak tahu juga ya karena ini Martis bukan Karina ya kalau Karina masih udah jelas ya pasti bakal kuat eh lawannya misik Mage ini yang sangat-sangat dikhawatirkan lawannya kayak gini ya kayu Martis hero kita udah pada mati tersisa Martis doang apakah ini Martis versus everybody lagi guys ayo Martis gas ken gila co langsung mati ya kalau UD nya Oke mantap ya tumbalnya masih kurus-kurus ya kalau udah gemuk-gemuk em bakal lebih sakit lagi nih Martis guys slow kita udah tinggal cari tumbalnya aja sih tinggal cari Brody nya aja nih ayo petboknya ada biji Wim Slayer ada biji Astro juga guys mending Astro tapi Wim Slayer ya Wim Slayer aja ya kita bakal bikin Martis Astro Wim Slayer ya Wah boleh-boleh nih ada leomor boleh nih leomor juga buat TB nya buat tumbalnya ya karena leomor ini demegnya lumayan gede juga ya sama darahnya sabar guys gua mau upslot dulu ya buat masukin Wim Slayer ini soalnya ini Wim Slayer yang belum aktif juga kan jadi sabar nanti kita enggak pakai Natalia guys enggak pakai filter attack lagi ya jadi kemungkinan besar gua bakal main Wim Slayer aja tapi Brody nya masih gua pakai buat tumbal gitu ya Oke Martis Cocol is back nambah darah lagi nice banget gila Karina langsung mati ya darahnya full masih kuat guys masih belum ada Wim Slayer pun Martis nih Bos gila juga ya Martis yuki tiga ini guys ada ada estes tapi masih belum bisa up level kita ngerol aja dulu guys cari Brody ya Nah dapet juga Brody ada Hanabi berarti dapat Hanabi bakal gua jual Hanabi nya guys kita tinggal fokusin ke Brody aja sih buat tumbalnya nih Brody bintang tiga sih sabi guys kalau udah jadi tumbal udah enak gitu kayak kita lihat bakal menang nih lawan Wim Slayer guys tapi kira digoreng-goreng terus sama Wim Slayer ya sekarang kita udah jadi nih yuk matis Cocol ya ya malah kemas ya lancenya dulu matiin nice udah mati lancenya ayo gratis hmm Cocol is back haduh ada Rose gold itu Rose gold juga guys sekarang gitu ya kalau darahnya sekarat dia bakal ngeluarin sil dulu gitu enggak langsung mati kayak dulu kan makanya gua matisnya taro Rose gold guys biar nanti keluar sil dulu gitu ya Oke menang aman kita tinggal cari Brody lagi dapat SSB2 boleh kita bisa masukin SS nya dulu kita keluarin Astro nya guys biar nanti eh ke Triget gitu ya keluar biji Astro semoga aja kan yuk bisa yuk dapat biji Astro ini kalau dapat biji Astro kita up level pun udah bisa masukin fitur attack nya juga guys jadi enggak usah ngeluarin fitur attack juga kan udah bisa masuk itu Wim Slayer nya kalau dapat biji Astro ya yuk bisa yuk dapat nice dapet banget guys kita ambil ya ada berseker winter kita ambil berseker aja lah buat demiknya ya Brody bintang 2 nice banget ada Masya juga berarti kita langsung masukin ini berseker ke Brody sama Wim Slayer ke Martis terus terus golenya kita kasih Karina ya dan Karina yang jangan sampai tiga item guys kita giniin aja ya oke full demiknya di Brody biar demiknya ke si Martis semua kita masukin HC juali retail up level masukin Masya udah bisa aktif Wim Slayer nya ya aman guys kita udah jadi ya tinggal cari Brody full in Brody nih kalau udah dapet Brody bintang 3 sih udah aman banget lawan Aldos B3 pegang Starfall kita lihat Yes apakah Martis kita bakal kuat lawan ini orang-orang padat tebal ya Layla cyklop bintang 3 guys kita lihat ya Martis damagenya berapa nih guys 2300 oke ulti this belum mati ya ternyata nggak langsung satu it sabar-sabar Ayo disulti ulti lagi mati ya alus B3 nya ulti lagi ada rose goal kan rose goal nya sih guys agak-agak nyeremin ya tapi kita bisa memenangkan ya guys ya dengan Martis versus everybody kita cari Leomore sama Brody ya kita harus bintang 2 ini Brody nya lagi buat tumbal sih boleh guys Karina oke nggak usah skip aja dapet Brody sama Leomore nice kita udah bisa gini nih guys Brody 2 biji dulu lah ya udah nggak usah nabung-nabung dari puter attack ya yang terpenting itu Martisnya ada damage gitu aja ya Minotaur B2 boleh Minotaur nanti buat TB dapat Minotaur bintang 2 kita udah bisa tuker Minotaur sama si Hellcat ya jadi sabar dulu Oke guys kita lihat ya lawan siapa sekarang lawan Sun bintang 3 dong aduh masalah tuh dia pegang immortal sama rose goal guys diulti juga sudah nggak bakal langsung mati ya aduh lawannya kenapa harus gini ya Sun bintang 3 pegang immortal Oke tak apa-apa guys kita lihat aja ya Martis versus everybody boy lihat guys Martis versus berapa bintang 3 dong yuk bisa yukis buktikan tis bahwa kamu paling terkuat ayo tis ulti lah mana belum multi lagi dia ulti dis ulti lagi enggak langsung mati ya perangkuknya ya perangkuk bintang 3 tebal banget guys hmm sisa Sun doang seri dong Aduh gua sih ngarepinnya dari seri guys cuma sayang banget kalah Cok enggak ada harapan lagi kalau seripun kita kalah men dapat leomor B2 boleh kita ganti Sun ya leomornya sih damagen 800 yes masih gedean Brody ya buat demiknya kita udah pasang Brody 2 aja lah ya buat tumbalnya enggak usah leomor Oke sabar Oke kita lihat guys bakal lawan Aldous B3 ya sama Cyclops B3 Layla B3 apakah disini kita bakal memenangkan gamenya atau turu guys bisa yuk matis matis cocok-cocok udah mau ulti ulti dis ulti lagi ah nggak mati prianya ya demiknya 2500 guys darahnya Rp20.000 ya wah matis versus pribadi lagi guys cocok lagi dis Layla nya mantap satu hit ya hmm gila Cok wah anjir di bintang 2-in tapi mati sih halusnya guys menang kita layak aman lah ya nice kita tinggal sisa lawan Tarsiga ini ya Sun bintang 3 ambil apa ya ambil slot aja udah ya buat TB lagi lah siapa tahu kan dengan ambil slot nanti kita bisa menangkan siapa tahu harus cari ini sih Brody bintang 2 buat tumbalnya lagi bentar ya sabar ya kita cari Brody dulu dapat satu Brody yuk Brody 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 badan nggak usah Mino 2 biji kita ambil aja siapa tuh dapat Minotor enggak dapet ya aduh udahlah masukin aja Mino satu lagi guys siapa tahu bisa nahan ya siapa tahu gitu guys yuk bisa yuk satu ronde aja lah bisa nah nih kita bisa bintang 2-in Brody Cok sumpah dah ya Tis semangat Tis hehehehe lawan Sun bintang 3 cocok Tis cocok-cocok lagi Tis cocok lagi hancur ga mati co Julian bintang 3 lo bayangin guys Wah gila Sun bintang 3 darahnya sih tebal banget guys jeliat-jeliat ya tuh ya tuh ya dicocok sama matis enggak mati coprengko bintang 3 darah terlalu tebel guys nah jilongnya mati nih nah yuk uset denger agak ada rasa coq diwara Oh bisa menang nih ya immortal dia ngulti lagi tai lah immortalnya itu logesun sumpah ya Sun kalau udah pegang yang immortal susah dibunuh guys kecuali sama link bintang tiga ya itu udah pasti bisa sih dibunuh kalau sama link bintang tiga cuma kita bawahnya martis cowok gimana udah Mada Rose gold kan kalau dia sekarat kita ulti pun nambah sil dulu ah emang di game ini susah sih guys kalau lawannya Sun tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin guys ya di sini martis hyper dengan yuki skill 3 dan menurut gua sih operal OP guys bagus-bagus aja martis ya untuk harga satu gol bisa bersaing ya ngelawan harga tiga gol aldous cyclope ya itu udah bisa menang itu mungkin itu juga kebantu dari skill tiganya yuki ya kalau bukan karena skill 3 yuki mana mungkin ini martis bisa menang lawan aldous ya guys ya oke guys cukup sampai di sini aja videonya jika kalian pengen request combo tulis aja di kolom komentar nanti gua bakal buatin dan jika kalian merasa terhibur tolong dibantu subscribe dan like ya guys ya sampai jumpa di next video